Perdata itu nanti banyak imaterialnya dan sebagainya dan sebagainya itu masuk. Jadi begini, perdata kita potensial loss of income itu pun masuk. Kan kalau Mbak Im menawar dari 5M 10%, berarti 50 juta, kita mintanya 20%, belum mengiyakan. Artinya kita tetap mengugat minta 1M. Kalau di Luki itu kan 20, dari 3,5M, artinya 700, 1,7. Ditambah 300 itu dan lain-lain kan banyak. Artinya 2M material. Sedangkan imaterial itu kan namanya orang, punya track record dan sebagainya. Saya rasa masing-masing dibebankan 10M, 10M, wajar. Nanti silahkan kalau majelis satu mau menilai berapa, mempertimbangkan berapa, silahkan saja. Tidak ada masalah. Rencana habis lebaran. Suasana lebaran, suasana pilpres, pengumuman pemilu, ini biarlah itu bergerak dulu. Setelah itu baru kita ajukan bukatan perdana.